Kata Kerja Yang mana yang telah kita pelajari Yaitu yang di halaman 158 Nah, kamu lihat ini Nah, yang Seluruh kata kerja ini Seluruhnya, nah akan kita Buat dalam bentuk tabel Ya, sesuai dengan Petunjuk di halaman 162 Nah, ini petunjuknya Ini yang akan kita lakukan Ya, pertama Kita akan melakukan Tugas menulis Ya, di dalam kelompok Ya, apa yang akan kita tulis Nah, ini Kita akan menjalin tabel Dengan kata kerja Kata kerja di dalam Bentuk, empat bentuk Ke buku catatan Jadi Ini dia Yang akan ditulis Ya, seluruh kata kerja ini Di halaman 163 Nah, bagaimana Cara menuliskannya Kita akan menulis tangan Pekerjaan itu Ya, jadi Tidak boleh dengan komputer Ketika menulis Kita akan mengucapkan Kata tersebut Kata-katanya Nah, ini adalah Cara belajar yang efektif Atau untuk menghafal Yang sangat mudah Ya Jadi, kita Mengerjakan Tiga pekerjaan Dalam satu waktu Yaitu Membaca Menulis Dan mengucapkan Teknik ini adalah Teknik yang Paling mudah Ya Paling cepat Untuk menghafal Mungkin bisa kamu Lakukan juga Untuk Mata pelajaran Mata pelajaran yang lain Jadi Misalnya menghafal IPS Kamu baca Tulis Dan ucapkan Mudah-mudahan Mudah hafalnya Nah, kedua Kita akan Dilatih Oleh guru kita Untuk mengucapkan Kata kerja Kata kerja tersebut Di Empat bentuk Secara oral Dari Artinya Dengan pengucapan Ya Nah, kita Tidak boleh Melihat tabel Maaf Nah Bagaimana caranya Tekniknya adalah Guru kita akan Mengucapkan Bentuk Tu Ya Tu Infinitif Nah Mana bentuk Tu Itu Nah, yang sebelah kiri Ini Ya To learn To meet To wear Dan sampai ke bawah Sampai to find Nah, dipilih oleh guru Nah, dipilih oleh guru Kemudian Apa yang Di Yang kita lakukan Nah, ini dia Dan Kita akan Mengucapkan Tiga bentuk Lainnya Ya Kita akan Melakukannya Sangat cepat Jadi Diucapkan oleh guru Misalnya To introduce Ya, seperti ini Nah Kita akan menjawab Introduce Introduce Introducing Ya To greet Misalnya Greet Greeted Greeting Ya Seperti itu Dan itu dilakukan dengan Cepat Sangat cepat Kita akan Mengucapkan Kata-kata itu Dengan keras Jelas Dan benar Nah Ini Artinya Sama ini ya Cuman Tergantung Apa Ya Ini untuk Masa sekarang Ya Untung Ini untuk Masa lalu Dan ini yang sedang Berlangsung Tensisnya Nah Artinya Adalah Learn Belajar Meet Bertemu Word Menggunakan Greet Menyapa Introduce Memperkenalkan Bertanya Menjawab Ya Menggambarkan Menyanyi Melakukan Nah Ini untuk Melakukan ini Ada sedikit Perbaikan Barangkali ya Nah Do ini Pastennya Adalah Did Nah Tidak Did not Do Ya Presentnya Do Pastnya Did In Do Untuk Negatif Memang Seperti ini Ya Untuk Kalimat Yang Menidakkan Seperti ini Ya Ini Ini Membaca Membuat Membersihkan Atau Mencuci Ini Menyetrika Mengelap Atau Membersihkan Debu Menyapu Mengepel Membeli Memasak Menggoreng Hilang Menemukan Nah Itu dia Di halaman 163 Tugas kita Lanjut Ke 164 Nah ini ada tugas lagi Di halaman 164 Apa tugasnya Dan bagaimana Cara mengerjakannya Seperti ini Kita akan bekerja Dan mengkopok Kita akan Menulis Lima Pernyataan Ya Tentang Aktivitas Yang Kita Atau Orang lain Di sekitar Kita Lakukan Jadi mungkin Kita yang melakukan Atau orang lain Yang di sekitar Kita Melakukannya Mungkin Orang tua Saudara Teman Tetangga Itu terserah kita Atau pengalaman Mereka Ya Dan kapan Kejadian itu Terjadi Nah Artinya Di dalam kalimat itu Harus ada Subjek Predicate Objek Dan Keterangan Waktu Karena Ini dia Kapan Kapan Kejadiannya Terjadi Ya Itu Keterangan Waktu Nah Nah lanjut Bagaimana kita Melakukannya Nah ini dia Kita Ini akan kita Lakukan Pertama Kita akan Mempelajari Contoh yang Diberikan Secara Sesama Contohnya Ada dua Ini ya Nah Kita Belajarannya Ini dia Ini subjek I Predicate God Ya Dalam bentuk Pastan Nah Objeknya Ini dia Zizkar Ya Selendang Ya Di Leher Ya Keterangan Waktu Last week Minggu Lalu Ya Itu Itu Yang harus Kita kerjakan Kedua Kita lanjut Ya Kita akan Menyalin Contoh tersebut Ke buku catatan Kemudian Di dalam Kelompok Masing-masing Kita Akan Menulis Ya Harus Tulis tangan Ini Ya Harus Tulis tangan Lima Pernyataan Tentang Aktifitas Kita Dan Orang lain Di sekitar Kita Lakukan Atau Pengalamannya Dan Kapan Kejadian Itu Terjadi Ya Kita Kita Akan Menggunakan Kamus Kita Akan Mengucapkan Kata-kata Dan Menggunakan Tanda Baca Secara Benar Jika Ada Masalah Tanya Guru Ini Ini dia Saya Memperoleh Selendang Untuk Leher Saya Minggu lalu Ya Saudara Perempuan Saya Tidak Pergi Ini Apanya Predicate Ke Festival Ini Objek Senin Kemarin Ini Keterangan Waktu Jadi Yang harus Kita Lakukan Adalah Membuat Sebuah Lima Kelimat Lima Kelimat Yang Berisi Tentang Kejadian Seseorang Atau Orang Lain Di Waktu Yang Lalu Mungkin Kemarin Atau Beberapa Waktu Yang Lalu Seperti Itu Bagaimana Cara Mengerjakannya Bisa Pergunakan Kamus Ya Diperbolehkan Menggunakan Kamus Kamus Terjemahan Nah Jadikan Ini Indonesia Inggris Jadi Kamu Buat Dulu Dalam Bahasa Indonesia Apa Kira-kira Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Orang Di Sekitar Kita Tapi Waktunya Di Masa Lalu Seperti Ayah Tidak Pergi Atau Ibu Tidak Pergi Ke Pasar Minggu Lalu Nah Ini Did Not Ya Kalau Pendeknya Didn't Ya Nah Seperti Ini Ya Mungkin Bisa Diperbesar Sedikit Nah Ibu Tidak Pergi Ke Pasar Minggu Lalu Ya Mungkin Pasar Minggu Atau Senin Lalu Senin Senin Kemarin Ya Nah Jadi Harus Membuat Dalam Bentuk Past Tense Dan Jangan Lupa Apanya Keterangan Waktunya Ya Nah Begitu Dia Cara Mengerjakan Nah Barangkali Demikian Dulu Sampai Disini Dulu Ya Mudah Mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Dan Like Videonya Oh Ya Lonceng Satu Lagi Jangan Lupa Ya Salam Untuk Semuanya Sampai Jumpa